Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihinaf ta'ina labaritun niwad din Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya ibn mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ma'ad Dipancar luaskan dari kompleks lombaka pengamangan dakwah al-bahca Sedang sumber cirebon radioku inspirasi spirit hati Apa kabar sahabat radioku Bagaimana kabar anda semuanya di kesempatan pagi hari ini Semoga sahabat senantiasa dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat Dan semoga sahabat selalu dalam limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah SWT Amin amin ya rabbal alamin Alhamdulillah sahabatku di kesempatan kamis pagi ini Kita dapat bersuah kembali dalam program ekonomi syariah Untuk edisi ekonomi syariah hari kamis 21 Rumi ul-akhir 1444 Hijriyah atau 17 November 2022 Masih Dan di program ekonomi syariah ini Seperti biasa sahabat itu kita akan kembali belajar Bersama asati dari lembaga pengamangan dakwah al-bahca cirebon Yaitu bersama Al-Ustadz Muhammad Ceho Informasi untuk anda sahabatku Bagi anda yang sedang berada di luar jangkauan audio frekuensi kami Atau tidak bisa mendengarkan melalui Mendengarkan suara radioku dengan jelas melalui audio frekuensi Anda bisa mendengarkan ekonomi syariah ini melalui audio streaming Sahabatku di www.radioku.com www.radioku.online.com Atau di www.bujayahya.org Dan Alhamdulillah sahabatku sudah hadir bersama kita Al-Ustadz Muhammad Yang langsung saja kita Sahabat beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah 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 Semoga di kesempatan ekonomi syariah pagi ini Ada tema atau materi apa yang akan disampaikan InsyaAllah kita masih melanjutkan Bab Wakaf insyaAllah Bab Wakaf baik Kita bantuan Ustadz untuk menyampaikan materinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Amma ba'du Allahumma ja'al Hadal madrissabali Ghafrani duno Bina wali sadari Uyubinu Litarqiyyati Darujahatina indaka Wali taku iyati imanina Takuwana Wa jalui Allah Assalamuala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa jalui Allah Wa jalui Allah Ya Allah Ya Azizi Ya Ghafar Ya Allah Ya Karim Ya Bar Yang kami muliakan guru kita semua Semoga Allah SWT menjaga beliau Dan semoga Allah SWT memberikan taufiq kepada beliau Sehingga beliau isi kemahmu membimbing kita semua Untuk menggabar rindu Allah SWT Amin Ya Rabbul Alamin Kan Irfan dan juga para pendengar radioku Dimanapun Anda berada Alhamdulillah bersyukur kepada Allah pada pagi ini Kita diberi oleh Allah SWT kesempatan Untuk kembali bersama-sama Muta'ala'a mu'raja'ah Tentang fikir mu'amalat Atau ekonomi syariah Semoga dengan kesempatan yang Allah berikan Ini bertanda Allah SWT mengandalki kebaikan Untuk kita semua Amin Amin Ya Rabbul Alamin Selamat dan salam Kita sancungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada keluarga beliau Kepada sahabat beliau Kepada para pengikut beliau Sampai hari kiamat Dan semoga kita Termasuk mengikut beliau Yang berhormat mendapatkan syafaat di dunia Dan di akhirat Amin Amin Ya Rabbul Alamin Kang Irfan dan juga Berdengar dari Dimanapun Anda berada Sebelum kita Memulai membaca Bab Wakaf yang Kemarin sudah Sebagian kita baca Mari bersama-sama kita Baca Al-Fatiha Untuk Guru-guru kita semua Yang telah mendahului kita Dan juga orang tua kita semua Serta kaum muslimin muslimat Mu'min Mu'minat Assalamualaikum Assalamualaikum Melanjutkan pembacaan Kitab Yaqud Nafis Fimazhab Ibn Idris Pada Bab Mu'malat Yaitu sampai pada Al-Wakfu Wakaf Kemarin sudah kita baca Definisinya Dan juga Rukun-rukunnya Serta syarat Wakif Dan syarat Mawkuf Alih Wakif adalah orang yang Mewakafkan Syaratnya harus Ikhtiar Atas pilihan sendiri Kehendak sendiri Bukan atas paksaan Dan juga Syaratnya adalah Ahliyatut Tabarru' Filhayah Dia termasuk orang Yang Berkesempatan Untuk Tabarru' Atau memiliki Kecakapan Dalam Bertabarru' Bukan Bukan hanya Ahliyatut Tasarru' Kecakapan Untuk bertasarru' Tapi juga Selain tasarru' Juga adalah Tabarru' Sehingga Tidak Sah Tidak Boleh Dari anak kecil Ataupun Dari Orang gila Dan Semisalnya Kemudian Syarat Mawkuf Alih Yang sudah Kita baca Pada kesempatan Lalu Yaitu Tujuan Wakaf Bukan Untuk Kemaksiatan Kemudian Juga Bisa Memiliki Mawkuf Bisa memiliki Barang yang Diwakafkan Jika Mawkuf Alihnya Adalah Orang tertentu Bukan Secara Umum Baik Sekarang Syurutul Mawkufi Syarat Objek Yang diwakafkan Atau Barang yang Diwakafkan Ataupun Bunda yang Diwakafkan Apa saja Syaratnya Dan Jangan sampai Kita keliru Terkadang Juga Di antara Kita Asal Wakaf Saja Padahal Ada hal Atau Ada transaksi Lain Yang juga Insya Allah Pahalanya Tidak kalah Dengan Wakaf Karena Pahalanya Juga Terus Mengalir Nanti Ada Namanya Bab Hibah Atau Juga Nanti Infak Atau Sodako Dan Misalnya Yang Jelas Dilihat Kemanfaatannya Malah Yang lebih Yang lebih Besar Nah Disini Ada Objek Yang Bisa Diwakafkan Dan Objek Yang Tidak Bisa Diwakafkan Atau Ini Paling Tidak Karena Ini Adalah Madhab Ibni Idris Atau Madhab Shafi'i Maka Ini Dalam Posisi Madhab Shafi'i Baik Syuruh Tulmokuf Sama Niatun Syarat Barang Yang Diwakafkan Atau Objek Wakaf Ada Delapan Pertama Kau Nuhu Ainan Harus Berupa Benda Kalau Bukan Benda Bagaimana Misalkan Apa Namanya Contohnya Bukan Benda Hak Cipta Misalkan Atau Hak Guna Hak Guna Bangunan Atau Hak Apa Namanya Hak Untuk Mengolah Lahan Dan seterusnya Kalau Bukan Benda Maka Disini Kalau Diwakafkan Tidak Bisa Tetapi Bagaimana Kalau Disedegahkan Ya Bisa Dihibahkan Di Apa Namanya Di Infakkan Ya Bisa Saja Misalkan Apa Namanya Hak Cipta Suatu Buku Karya Ilmiah Yang Mana Setiap Ada Orang Yang Akan Menerbitkan Buku Itu Atau Memperbanyak Atau Apapun Maka Dia Harus Memberikan Apa Namanya Upah Kepada Pemilik Hak Cipta Tersebut Ketika Hak Ciptanya Sudah Diberikan Misalkan Untuk Santren Ya Maka Orang Yang Memberikan Royalty Yang Memberikan Apa Adalah Diberikan Kepada Pesantren Diberikan Kepada Pondok Pondok Pesantren Nah Itu Itu Tapi Bukan Wakaf Ya Wakaf Itu Ada Barangnya Ada Bendanya Seperti Wakaf Bangunan Wakaf Tanah Wakaf Sumur Wakaf Apa Ada 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 Objeknya Wakau Nuha Muayanatan Dan Juga Barangnya Tersebut Adalah Tertentu Kalau Tidak Tertentu Maka Belum Sah Misalkan Saya Wakafkan Sebagian Harta Saya Untuk Santren Misalkan Maka Sebagian Harta Saya Itu Yang Mana Kalau Dia Punya Harta Banyak Kalau Hartanya Hanya Satu Satunya Ya Jarang Orang Punya Harta Satu Satunya Pasti Harta Itu Lebih Dari Satu Harta Saya Untuk Pesantren Misalkan Apakah Rumahnya Apakah Tanahnya Kebunnya Sawahnya Dan Lain-lain Mobilnya Harus Ditentukan Yang Mana Hartanya Itu Yang Mana Atau Misalkan Dia Punya Dua Dua Sawah Misalkan Sama-sama Satu Hektar Saya Wakafkan Salah Satu Dari Dua Sawah Saya Ini Ya Salah Satu Ini Belum Tertentu Yang Mana Yang Di Timur Apa Yang Di Barat Semacam Itu Harus Ditentukan Mana Yang Akan Di Wakafkan Wakaun Waha Mamlukatan Dan Juga Barangnya Dimiliki Kalau Barangnya Tidak Dimiliki Tidak Bisa Wakaf Gimana Tidak Dimiliki Tidak Bisa Wakaf Misalkan Orang Dipinjemin Barang Dipakafkan Tidak Bisa Namanya Dipinjemin Tidak Boleh Kemudian Contohnya Lagi Misalkan Rumah Dinas Rumah Dinas Itu kan Hanya Pakai Saja Tidak Bisa Dimiliki Maka Tidak Bisa Dibakafkan Itu Semacam Itu Termasuk Juga Tanah Atau Sawah Di Sebagian Desa Itu Ada Namanya Bengkok Atau Sawah Yang Milik Pemerintah Maka Kalau Dia Mewakafkan Atas nama Pribadi Karena Dia punya Hak Guna Disitu Biasanya Perangga Desa Kan Punya Hak Guna Sawah Dia Boleh Menggarap Sawah Itu Selama Jadi Pengurus Desa Jadi Begawai Desa Dia Data Berapa 10 Hektar 6 Hektar Bahkan Zaman Dulu Itu Tidak Dapat Upah Secara Rupiah Tapi Upah Itu Boleh Menggarap Sawah Itu Desa Bahasanya Bengkok Kalau Seperti Itu Dia ingin Wakaf Atas nama Ribadi Tidak Boleh Kecuali Kalau Wakaf Atas nama Desa Tapi Nanti Berarti Namanya Ikto Pemberian Dari Desa Untuk Kepentingan Apa Tapi Kalau Untuk Kepentingan Masjid Ya Wakaf Masjid Untuk Kepentingan Pendidikan Wakaf Pendidikan Semacam Itu Tapi Itu Adalah Apa Namanya Atas Dasar Sebagai Pemerintahnya Dan Pemerintahnya Boleh Memberikan Misalkan Tanah Milik Pemerintah Mana Ini Untuk Masjid 2 hektare Misalkan Biasa Nanti Pemerintah Memfasilitasi Sertifikat Bahwa Ini Sudah Bukan Lagi Milik Pemerintah Tapi Sudah Milik Masjid Seperti itu Boleh Tapi Kalau Orang Perorang Mewakaf Dia Harus Memiliki Kalau Hanya Dia Hak Guna Saja Tidak Bisa Misalkan Ada Seorang Punya Hak Guna Lahan Kemarin Kita Mendapatkan Informasi Di Jawa Barat Itu Ada Apa Namanya Hak Guna Lahan Seluas 2 Hektare Diberikan Selama 18 Tahun Kepada Orang Berorang Siapa Untuk Menggarap Toko Masyarakat Orang Yang Memerlukan Itu Pemerintah Provinsi Yang diselah Memberikan Kesempatan Itu Jadi Erah Mana Subang Macalengka Nah Itu Kalau Hanya Hak Guna Saja Menggunakan 18 Tahun Bisa Diwakafkan Karena Wakaf itu Selamanya Karena Itu Akan Kembali Lagi Kepada Milik Pemerintah Jadi Hak Gunanya Hanya Berapa 18 Tahun 30 Tahun Berarti Harus Memlukatan Dimiliki Kalau Tidak Dimiliki Maka Tidak sah Kalau Imam Boleh Tetapi Disitu Tadi Imam Itu Adalah Memang Sebagai Pemerintah Dan Apa Namanya Memberikan Sebagian Lahan Memang Untuk Kemaslahatan Tertentu Misalkan Kemaslahatan Masyarakat Perlu masjid Diperi masjid Seperti yang tadi Kita Atau Untuk Pendidikan Dan Seterusnya Baik Yang berikutnya Adalah Kepemilikan Harta tersebut Itu Bisa dipindahkan Kepada orang lain Apakah ada Kepemilikan Yang tidak bisa dipindahkan Ada Kepemilikan Yang tidak bisa dipindahkan Kalau Zaman dulu Ada Orang memiliki Budak Ya Kalau orang memiliki Budak Itu Bisa Dijual Bisa di Apa namanya Berikan Bisa diwakafkan Juga Untuk Masjid Persih-persih Masjid Misalkan Jadi Punya Budak Rajin Persih-persih Hebat Ini Ini kalau Buat Marpot Masjid Kepersihan Masjid Bagus Ini Dipakafkan Untuk Masjid Boleh Tapi Kalau Budak Tersebut Adalah Umul Mustaulada Atau Umul Walat Amah Mustaulada Atau Umul Walat Budak Perempuan Yang Melahirkan Anak Macikannya Maka Itu Namanya Umul Walat Atau Amat Mustaulada Jadi Disitu Tidak Bisa Dijual Tidak Boleh Diberikan Kepada Orang Lain Dan Tidak Boleh Diwakafkan Karena Tidak Bisa Berpindah Ke Pemilikannya Jadi Dia Kalau Tuhannya Merdeka Maka Dia Tuhannya Mati Wafat Dia Akan Merdeka Gitu Semacam Itu Jadi Itu Bisa Dipindahkan Atau Tidak Bisa Dijual Belikan Maka Tidak Bisa Diwakafkan Juga Barang Tersebut Juga Bermanfaat Kalau Tidak Bermanfaat Tidak Bisa Dibakafkan Gimana Tidak Bermanfaat Apa Yang Akan Diperoleh Oleh Mawuf Alehnya Kalau Tidak Bermanfaat Kemudian Salat Manfaat Tidak Dengan Menghabiskan Barangnya Tidak Menghilangkan Barangnya Atau Menghabiskan Barangnya Maka Kalau Dalam Madhab Kita Apa Namanya Syafi'i Barang-barang Yang Sekali Pakai Tidak Bisa Diwakafkan Seperti Beras Beras Itu Kalau Misalkan Apa Namanya Diwakafkan Ya Berarti Kalau Dimakan Habis Sudah Walaupun Orang Dapat Pahala Tetap Dapat Pahala Pahalanya Besar Pahalanya Besar Tapi Kalau Namanya Wakaf Ya Tidak Bisa Karena Wakaf Itu Barangnya Bisa Dimanfaatkan Berulang Kali Kalau Beras Sekali Dimanfaatkan Dimakan Sudah Habis Saya Wakaf Beras 10 Kilo Kemudian Dimakan Oleh santri Ya Sehari Habis Ya Sudah Artinya Barang Tersebut Tidak Bisa Di Ulang Lagi Manfaatnya Karena Ini Syaratnya Adalah Barang Tersebut Ketika Dimanfaatkan Masih Utuh Atau Tidak Hilang Atau Tidak Tidak Habislah Nah Disini Menjadi Perdebatan Terkait Wakaf Uang Apakah Uang Yang dimaksud Itu Barangnya Bendanya Jadi Kertas 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 Itu Yang Tulisan 10 100 Ribu Dan Seterusnya Atau Dimaksud Wakaf Uang Itu Adalah Nominalnya Beda Dengan Yang Orang Transfer Wakaf Itu Untuk Beli Tanah Untuk Membangun Itu Lain Ya Kalau Untuk Membangun Untuk Beli Tanah Itu Lain Lagi Bukan Bukan Wakaf Uang Yang dimaksud Jadi Maksud Wakaf Uang Itu Uang Yang dikelola Sehingga Nanti Akan Mendapatkan Hasil Hasilnya Untuk Pesantren Misalkan Hasilnya Untuk Apa Namanya Masjid Maka Uangnya Masih Utuh Tetapi Hasilnya Terus Mengalir Untuk Pesantren Dan Untuk Masjid Nah Ini Jadi Perdebatan Karena Uang Itu Ketika Dibelanjakan Habis Sedangkan Syarat Wakaf Adalah Barangnya Tidak Habis Tapi Katanya Tidak Dibelanjakan Tidak Habis Nominalnya Masih Ada Jadi Barang Yang Dibelanjakan Itu Nominalnya Tetap Uangnya Wakaf Satu Miliar Berarti Ketika Dia Belanja Misalkan 500 Juta Hilang Tapi Nominalnya Masih Ada Barang Tersebut Barang Yang Dibelih 500 Juta Bahkan Bisa Lebih Ketika Dijual Lagi Jadi 600 Juta Atau 550 Juta Semacam Itu Ini Sehingga Ada Perdebatan Tentang Wakaf Uang Insyaallah Nanti Kita Lanjutkan Setelah Yang satu Terima kasih Di sisi Pertama kali ini Dan Kita Kembali Lanjutkan Masih Seperti Wakaf Pastikan Untuk Anda Tetap Di Spirit Hati Radio Inspirasi Spirit Hati Masih Dipancar Luaskan Dari Kompleks Lembaga Pengemang Anda Wah Albah Sedang Sumber Cerebon Terima kasih Sahabatku Untuk Anda Yang Masih Bersama Kami Dalam Program Ekonomi Syariah Dan Irfan Informasikan Nanti Di Sesi Selanjutnya Atau Ada Sesi Tanya Jawab Sahabatku Anda Bisa Bertanya Melalui Layan Telepon Dan SMS Telepon Anda Bisa Menghubungi Di 085-284-700-147 Atau Untuk SMS Dan Wacap Bisa Di 081-3214-61079 Kita Lanjutkan Sahabatku Pembelajaran Kita Bersama Al-Ushad Muhammad Masih Tidak 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 Meneruskan Materinya Terima Kasih Irfan Dan Juga Para Pendengar Al-Ushad Dimanapun Anda Berada Semoga Rahmat Allah Subhanallah Senantir Saya Terserah Kepada Kita Semua Amin Amin Kemudian Bermanfaat Dan Manfaatnya Itu Tidak Dengan Menghabiskannya Atau Menghilangkan Bendanya Contohnya Menghabiskan Bendanya Contoh konsumsi Seperti Tadi Peras Dimakan Dan seterusnya Kemudian Tadi Dibuka Sedikit Terkait Wakaf Uang Wakaf Uang Itu Seperti Apa Jadi Wakaf Uang Itu Bukan Seperti Yang Kita Lihat Karena Banyak Orang Yang Salah Faham Dikira Wakaf Uang Itu Yang Kita Transfer Ketika Ada Program Pembebasan Tanah Itu Berarti Kita Wakaf Tanah Tetapi Kita Ikut Andil Bagian Semeter Dua Meter Gitu Kalau Pembangunan Juga Berarti Kita Wakaf Bangunan Tetapi Kita Andil Ya Walaupun Sedikit Jadi Bukan Uangnya Itu Dijadikan Wakaf Tapi Yang Dijadikan Wakaf Adalah Apa Yang Dituju Dari Program Wakaf Tersebut Biasanya Pembangunan Apa Pembebasan Tanah Dan seterusnya Itu Berbeda Dengan Wakaf Wakaf Uang Yang Dimaksud Di Dalam Apa Namanya Pembicaraan Para Para Ulama Atau Para Apa Namanya Ahli Ekonomi Kontemporer Sekarang Yang Dimaksud Dengan Wakaf Uang Adalah Menjadikan Sejumlah Uang Tentu Untuk Apa Namanya Kepentingan Tertentu Yang Mana Uang Tersebut Akan Dikelola Sehingga Menghasilkan Keuntungan Yang Mana Keuntungannya Akan Ditasarufkan Atau Akan Digunakan Untuk Kepentingan Apa Namanya Misalkan Sandren Atau Masjid Atau Kaum Muslimin Muslimat Atau Untuk Kepentingan Yang Bermanfaat Secara Secara Umum Contoh Saja Contohnya Adalah Misalkan Saya Punya Uang Seribu Dinar Ini Menggunakan Mata Uang Dinar Karena Apa Namanya Dinar Itu kan Terbuat Dari Emas Yang Nilainya Relatif Stabil Dari Zaman Ke Zaman Dari Masa Ke Masa Misalkan Seribu Dinar Sekarang Juga Di Indonesia Ada Percetakan Dinar Dari Berbagai PT Yang Mencetak Dinar Juga Dengan Kualifikasi Sebagaimana Yang Ada Dinar Pada Zaman Rasulullah Sallallahu Wai Sallam Jadi Kalau Misalkan Ada Ingin Wakaf Dinar Misalkan Beli Dinar Itu Seribu Keping Misalkan Jadi Saya Punya Uang Seribu Dinar Misalkan Kemudian Saya Wakafkan Uang Seribu Dinar Tersebut Untuk Pondok Pesantren Al-Bahjah Nah Maka Uang Seribu Dinar Itu Dikelola Oleh Siapa Nadirnya Misalkan Nadirnya Adalah Manajemen Infak Dan Zakat Al-Bahjah Misalkan Divisi Wakaf Siapa Namanya Kemudian Atau Langsung Saja Ketua YASAN Misalkan Jadi Nadirnya Kemudian Disitu Ditasarufkan Untuk Dikelola Misalkan Dijadikan Apa Namanya Usaha Toko Al-Bahjah Atau Dijadikan Usaha Misalkan BMT Al-Bahjah Atau Dijadikan Usaha Apa Yang Mana Usaha Tersebut Menghasilkan Profit Dan Profitnya Untuk Kepentingan Da'wah Al-Bahjah Misalkan Dan Nominal Seribu Dinar Ini Harus Dijamin Kelestarianya Sebagaimana Difatwakan Oleh MUI Demikian Bahwa Salah satu Saratnya Adalah Bahwa Uang Yang Diwakafkan Tadi Harus Terjamin Kelestarianya Atau ada Penjaminan Kelestarianya Tidak boleh Dinvestasikan Tanpa Jaminan Karena Namanya Wakaf itu Harus Tetap Ada Nominalnya Sepanjang Masa Sehingga Ketika Dinvestasikan Nanti Ada Ada Domin Ada yang Ada yang Menjamin Nah disini Yang menjadi Perdebatan Adalah Kalau Seribu Dinar Ini Diwakafkan Kemudian Seribu Dinar Tersebut Ditaseruhkan Untuk Misalkan Perdagangan Tadi ya Toko Al-Bajah Kita tidak Tahu Toko Itu bisa Saja Untung Saja Ruki Kemudian Bisa Juga Ada Force Major Ada Kejadian Kejadian Yang Di Luar Kemampuan Apa Namanya Kemampuan Manusia Misalkan Apakah Itu Banjir Apakah Itu Gunung Meletus Apakah Itu Kebakaran Atau Apapun Itu Nah Atau Apa Saja Yang Menjadikan Harta Itu Akhirnya Hilang Atau Akhirnya Tidak Bisa Kembali Nah Disitulah Letak Apa Namanya Perdebatan Karena Kalau Misalkan Yang Diwakafkan Uang Kemudian Uang Yang Ditasaruhkan Dibelanjakan Berarti Uang Sudah Tidak Ada Walaupun Nominalnya Tetap Ada Pada Barang Tersebut Seperti Yang Tadi Kita Ilustrasikan Bahwa Misalkan Wakaf Seribu Dinar Itu Digunakan Untuk Membuat Toko Dan Toko Tersebut Ternyata Nilainya Adalah 700 Dinar Misalkan Atau 500 Dinar Berarti Apa Namanya Nilai 500 Yang Mana Itu Menghasilkan Profit Dan Kalau Mau Diuangkan Lagi Menjadi 1000 Dinar Itu Bisa Seperti Itu Nah Disitulah Akhirnya Jadi Perbedaan Walaupun Dalam Masjab Syafi'i Yang Muhtamatnya Itu kan Tidak Bisa Karena Apa Karena Apa Namanya Namanya Uang Kalau Ditasaruhkan Itu Sudah Tidak Ada Bentuknya Sudah Tidak Ada Jadi Manfaatnya Semacam Itu Nah Ada Punya Mengatakan Boleh Karena Memang Ya Uang Tersebut Bisa Dijaga Kelestarianya Dengan Tadi Dengan Cara Apa Namanya Ada Yang Menjamin Dengan Cara Apa Namanya Dengan Cara Menginvestasikannya Di Tempat-tempat Yang Aman Atau Investasi-investasi Yang Relatif Aman Tidak Tidak Banyak Risiko Dan Seterusnya Sehingga Disitu Ada Yang Mengatakan Boleh Bahkan Difatwakan Di Apa Namanya Mu'i Itu Boleh Jawas Dengan Sarat-sarat Bisa Dibaca Di Fatwa Mu'i Nah Itu Landas 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 Dan Ada Ada Pendapat Terkait Dengan Wakaf Uang Ini Visabilillah Kalau Ada Orang Menjadikan Seribu Dinar Untuk Jalan Allah Untuk Kementerian-kepentingan Kaum Muslimin Untuk Kementerian-kepentingan Apa Namanya Pembangunan Masjid Pendidikan Kementerian-kepentingan Yang Lain Itu Diperbolehkan Tentunya Diperbolehkan Di sini Kalau Menurut Pendapat Yang membolehkan Wakaf Uang Berarti Itu Artinya Adalah Wakaf Uang Seribu Dinarnya Itu Harus Tetap Kemudian Dikelola Sehingga Menghasilkan Profit Yang Digunakan Untuk Komun Muslimin Adalah Profit Nah Ada pun Sebagian Yang Lain Mengatakan Tidak Ini Adalah Semacam Sodakoh Atau Semacam Sodakoh Jaria Yang Mana Uang Tersebut Dikelola Kalau Toh Uang Itu Rugi Rugi Tidak Masalah Namanya Orang Berdagang Pasti Untung Ada Rugi Tetapi Kalau Nanti Bentuknya Wakaf Berarti Harus Terus Terjaga Nah Intinya Bahwa Wakaf Uang Itu Ada Dua Pendapat Kalau Ada Yang Mengatakan Itu Disebut Wakaf Silahkan Kalau Ada Yang Mengatakan Itu Bukan Disebut Wakaf Tapi Sodakoh Jaria Atau Infak Jaria Yang Mana Uang tersebut Bisa Dikelola Dan Itu Tentunya Pahalanya Besar Juga Bukan Berarti Kalau Dikatakan Bahwa Tidak Sah Wakaf Uang Terus Kemudian Kita Kita Tidak Bersodakoh Tidak Berinfak Yang Pahalanya Mengalir Itu Tetap Bisa Tetap Dinamakan Lain Namakan Sodakoh Namakan Infak Atau Apapun Namanya Yang Jelas Uang Tersebut Bermanfaat Untuk Umat Dan Itu Banyak Sekali Zaman Sekarang Orang Yang Mendermakan Sebagian Hartanya Untuk Dikelola Kemudian Apa Namanya Hasilnya Untuk Kepentingan Da'wah Untuk Kepentingan Masjid Kepentingan Pondok Pesantren Untuk Kepentingan Pendidikan Untuk Kepentingan Madrasah Dan Seterusnya Dan Itu Pahalanya Tidak Diragukan Lagi Mengalir Terus Mengalir Walaupun Sudah Berubah Bentuk Bentuk Menjadi Toko Berubah Bentuk Menjadi Outlet Berubah Bentuk Menjadi Misalkan Barang Barang Ada Yang Berubah Bentuk Menjadi Kendaraan Yang Disewakan Dan Seterusnya Tetapi Tetap Apa Namanya Pahalanya Mengalir Ya Semua Ulama Sepakat Pasti Itu Ada Pahalanya Tetapi Penamaannya Ada yang Mengatakan Apakah Itu Disebut Wakaf Apakah Itu Tetap Hanya Soda Kojariyah Saja Atau Disebut Infak Ya Tentunya Pahalanya Beda Apa Tidak Tergantung Ke Ikhlasannya Kalau Semakin Tulus Semakin Ikhlas Ya Insyaallah Pahalanya Itu Yang Lebih Besar Semakin Dia Pengorbanannya Besar Pahalanya Semakin Besar Kalau Misalkan Apa Namanya Apakah Kalau Wakaf Lebih Besar Daripada Soda Ko Belum Tentu Jadi Sama-sama Itu Adalah Di Jalan Allah Sama-sama Itu Untuk Kementingan Dawah Maka Silahkan Mau Atas Nama Apakah Itu Wakaf Ataukah Itu Atas Nama Infak Soda Ko Jariah Dan Seterusnya Itu Terserah Intinya Adalah Jangan Sampai Kita Ketinggalan Tidak Ikut Bagian Tidak Ikut Andil Hanya Gara-gara Mungkin Perbedaan Pandangan Tentang Namanya Apakah Itu Wakaf Atau Soda Ko Saja Karena Memang Sebagian Orang Ambisinya Adalah Wakaf 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 Sehingga Seolah-olah Kalau Wakaf Itu Pahalanya Lebih Besar Daripada Soda Kok Atau Infak Dan Lain Lain Padahal Semua Kembali Kepada Niat Kita Masing-masing Dan Ketulusan Kita Masing-masing Nah Ini Juga Kembali Ke Tanah Misalkan Dan Banyak Orang Yang Inginnya Tanah Diwakafkan Untuk Pesantren Itu Yang Mereka Harapkan Padahal Terkadang Tanah Tersebut Itu Mungkin Apa Namanya Posisinya Tidak Tidak Mendukung Karena Sudah Padat Tidak Ada Perluasan Kalau Misalkan Dibangun Madrasa Kesulitan Nanti Kalau Mau Perluasan Madrasa Dan Seterusnya Kalau Mau Dibangun Pesantren Apalagi Mungkin Nanti Tidak Ada Tempat Ruang Permain Dan Seterusnya Tetapi Terkadang Orang Inginnya Tanah Tersebut Diwakafkan Padahal Bisa Saja Tanah Tersebut Dihibahkan Kepada Pesantren Sehingga Nanti Ketika Tanah Tersebut Nanti Oleh Pesantren Tidak Dibangun Tetapi Dijual Kemudian Dibangunkan Di lokasi Yang Lebih Layak Atau Dibelikan Tanah Di lokasi Yang Lebih Layak Itu Justru Manfaatnya Lebih Besar Dan Apakah Tidak Mendapatkan Pahala Mengalir Ya Mendapatkan Pahala Mengalir Karena Dari Tanah Tersebut Berubah Jadi Uang Kemudian Berubah Lagi Jadi Tanah Lagi Atau Berubah Lagi Jadi Bangunan Bangunan Atau Berubah Lagi Menjadi Sesuatu Yang Lebih Bermanfaat Di Pondok Pesantren Jadi Tidak Harus Tanah Itu Diwakafkan Jadi Sebelum Diikrarkan Sebagai Wakaf Alangkah Lebih Baiknya Diberi Edukasi Oleh Tim Wakaf Bahwa Akan Lebih Besar Manfaatnya Kalau Tanah Tersebut Dihibahkan Saja Kepada Pondok Pesantren Dan Pahalanya Berapa Besar Ya Sangat Besar Sekali Karena Sudah Masuk Kedalam Lingkungan Da'wah Islam Melalui Pendidikan Pondok Pesantren Jadi Seperti Itu Jangan Apa Namanya Latah Dengan Hanya Istilah Istilah Saja Istilah Pokoknya Saya Mau Wakaf Tanah Ini Ya Tanahnya Cuman Segitu Kemudian Bukan Kita Merembahkan Tanah Kecil Tapi Untuk Pengembangan Da'wah Itu Repot Di tengah-tengah Situ Dibangun Pondok Juga Misalkan Di tengah-tengah Situ Dibangun Pondok Tidak Kondusif Karena Di tengah Pasar Misalkan Kalau Dibangun Pondok Anak-anaknya Gimana Ini Tidak Punya Tempat Bermain Bisa Stres Tidak Punya Tempat Untuk Apa Namanya Mutola Yang Sejuk Asri Kalau Ditanemi Pohon Habis Lahannya Tidak Ada Lagi Jadi Seperti Itu Maka Baik Infak Sodakoh Hibah Atau Hadiah Atau Apa Saja Kemudian Apa Namanya Wakaf Itu Intinya Bagaimana Kita Tulus Membantu Perjuangan Da'wah Itu Yang Menjadi Poinnya Disitu Apapun Namanya Apapun Bentuknya Insya Allah Pahlanya Besar Insya Allah Akan Kita Petik Buahnya Kelak Di Akhir Dan Intinya Itu Tidak Tidak Harus Berupa Wakaf Tidak Harus Namanya Wakaf Karena Kalau Sudah Diwakafkan Itu Sulit Sekali Apa Namanya Untuk Bisa Dirubah Status Jadi Kalau Secara Agama Secara Fikir Itu Sudah Wakaf Tidak Bisa Dijual Tidak Boleh Dijual Bahkan Secara Undang-Undang Pun Sudah Diatur Oleh Pemerintah Tidak Boleh Kalau Tanah Wakaf Sudah Tidak Boleh Dijual Tidak Boleh Diberjual Belikan Tidak Boleh Dipindah Tidak Boleh Ini Nah Kalau Karena Suatu Alasan Dipindah Itu Boleh Tapi Syarat-syaratnya Berat Sekali Jadi Kecuali Kalau Permindahan Itu Adalah Memang Kepentingan Umum Yang Sangat Urgen Sekali Itu Sangat Nanti Akan Didukung Oleh Apa Namanya Pemerintah Sehingga Mudah Karena Misalkan Dilewati Jalan Tol Itu Akan Sangat Mudah Misalkan Masjid Dilewati Jalan Tol Pasti Akan Dibelikan Tanah Yang Lebih Luas Oleh Pemerintah Kemudian Akan Dibangguan Masjid Yang Lebih Bagus Yang Nilainya Lebih Besar Dari Masjid Sebelumnya Tapi Misalkan Ada Masjid Di Masjid Tiba-tiba Aduh Ini Sudah Caranya Sertifikatnya Wakaf Maka Akan Diurus Ke Kelurahan Diurus Lagi Ke Kecamatan Ke Kabupaten Ke KUA Ke Provinsi Nanti Ke pusat Nanti Disidangkan Ini Kenapa Ini Itu Alasan Ribet Sehingga Apa Namanya Kalau Memang Nanti Oleh Pengurus Dikatakan Bahwa Tanah Disini Mending Hibah Saja Nanti Untuk Kemanfaatannya Seperti Apa Ya Nanti Dari Nathir Nathirnya Atau Dari Pengurus Yayasan Atau Pengurus Tentang Wakaf Ini Bahwa Kalau Ini Bukan Berbentuk Wakaf Nanti Akan Dilihat Mana Yang Maslahat Kalau Memang Di Tanah Tersebut Maslahatnya Dibangun Ruko Misalkan Karena Tanahnya Itu Di Tengah Tengah Pasar Ya Dibangun Ruko Saja Dibangun Ruko Untuk Jualan Disewakan Macam Itu Hasil Sewanya Untuk Misalkan Kementingan Pendidikan Bisa Kalau Ternyata Nanti Waduh Ini Sudah Repot Ini Tidak Bisa Maka Bisa Dijual Kemudian Dijual Dibelikan Tanah Lagi Atau Dipangunkan Asrama Atau Dipangunkan Apa Itu Juga Sama Apa Namanya Masih Terus Pahalanya Mengalir Semacam Itu Wakaununafi'iha Labidhahabi Labidhahabi Ainiha Pemanfaatannya Tidak Menghabiskan Atau Tidak Menghilangkan Benda Tersebut Benda Yang Diwakafkan Tersebut Jadi Jelas Apa Namanya Tadi Wakaf Uang Walaupun Ada Dua Pendapat Tetapi Apa Namanya Terserah Dari Yang Yang Pengelolanya Terserah Dari Yang Pengelolanya Kalau Memang Pengelolanya Siap Dengan Wakaf Uang Tersebut Dan Siap Menjamin Keberadaan Uang Tersebut Akan Tetap Lestari Misalkan Tadi Seribu Dinar Tetap Lestari Seribu Dinar Walaupun Diinvestasikan Dimana Saja Tetapi Itu Sangat Sulit Untuk Semacam Itu Dan Lagi Bahwa Kembali Lagi Pemanfaatan Uang Itu Pasti Ditaserah Dan Berubah Bentuk Langkah Lebih Baiknya Kalau Itu Bentuk Infak Sotakoh Atau Hibah Seribu Dinar Tersebut Untuk Kepentingan Pendidikan Dan Lain Dan Silahkan Dikelola Oleh Pengurus Dikelola Oleh Pengelolanya Baik Yang Berikutnya Adalah Wakonuhu Mubahan Sarat Berikutnya Bahwa Harta yang Diwakafkan Harus Sesuatu Yang Mubah Atau Kau Nuhu Mubahan Itu Manfaatnya Adalah Manfaat Yang Mubah Kalau Manfaatnya Adalah Haram Maka Tidak Boleh Seperti Kalau Dicontohkan Disini Adalah Alat Alat Permainan Permainan Yang Tidak Boleh Kalau Lebih Jelas Lagi Misalkan Mewakafkan Sesuatu Yang Manfaatnya Adalah Apa Namanya Haram Misalkan Mewakafkan Gelas Untuk Minum Khomer Minum Apa Namanya Minuman Keras Oh Berarti Haram Ini Pemanfaatannya Mewakafkan Rumah Untuk Prostitusi Apa Namanya Persinaan Maka Haram Mewakafkan Misalkan Kendaraan Untuk Apa Namanya Mengantarkan Orang Apa Namanya Mengantarkan Orang Ya tadi Minuman Keras Maksiat Nah Itu Tidak Boleh Karena Apa Namanya Syaratnya Adalah Harus Minimal Mubah Ya Setidak Tidak Sesuatu Yang Disunahkan Sesuatu Yang Diwajibkan Misalkan Mewakafkan Rumah Untuk Masjid Dikir Dikir Kan Sunah Apa Namanya Boleh Dianjurkan Kemudian Mewakafkan Tanah Untuk Pendidikan Karena Itu Wajib Mewakafkan Tanah Untuk Masjid Untuk Musola Untuk Apapun Itu Yang Penting Bukan Kemaksiatan Kemudian Berikutnya Adalah Wakaunuhu Maksudan Manfaat Yang Akan Apa namanya Dimanfaatkan Oleh Mewakaf Aleh Dari Mewakaf Ini Dari Barang Yang Diwakafkan Itu Itu Harus Sesuatu Yang Dituju Atau Dimaksud Secara Umum Contohnya Apa Contohnya Mewakafkan Rumah Untuk Ditempati Apa namanya Imam masjid Misalkan Ini Wakaf rumah ini Khusus untuk Imam masjid Misalkan Imam masjid Masjid Umar Misalkan Al-Bajah Di belakangnya Atau dimana Tanah kosong Ini untuk Imam masjid Misalkan Atau masjid Agung Imamnya itu Kita kasih rumah Dinas Nah Berarti rumah itu Untuk tempat tinggal Jadi Wakaf rumah Untuk Apa Untuk Tempat tinggal Jadi kalau Mewakafkan Rumah Misalkan Untuk apa Yang tidak Dimaksud Misalkan Mewakafkan Rumah Untuk Apa Namanya Hiasan Saja Untuk Hiasan Rumah Untuk Tempat Tinggal Bukan Untuk Hiasan Insya Allah Lebih lanjut Akan kita bahas Setelah Satu ini Baik Terima kasih Ustaz Pemparahnya Di sesi kali ini Dan Sahabat Kita akan Jenda terlebih dulu Teman Kita ingin Informasikan Lagi Untuk Anda yang ingin Bertanya Kepada Al-Ustaz Anda bisa Bertanya Melalui Lainan Telepon Dan SMS Atau Whatsapp Untuk Telepon Di 085-284-700147 Atau SMS Dan Whatsapp Di 081-321-46107 Semoga Kita akan Kembali Setelah yang Satu ini Radio Inspirasi Spirit Hati Masih Dipancar Luaskan Dari Kompleks Lembaga Pengembangan Da'wah Al-Bahja Sendang Sumber Cereboa Dan Anda Masih Bersama Kami Sama Kukuh Dalam Program Ekonomi Syariah Di Sesi Kini Kita Memasuki Sesi Tanya Jawab Sahabat Kuyuh Untuk Kena Yang Ingin Bertanya Langsung Melalui Telepon Anda Bisa Bertanya Melalui 085284700147 Atau Anda Juga Bisa Menanyakan Melalui SMS Atau Whatsapp Juga Di 081321461079 Baik Ustaz Irfan Bacakan Ini Ada Pertanyaan Di Kamis Yang Lalu Yang Belum Terjawab Dari Layanan Whatsapp Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Allahumma Sali Allahumma Sayyidina Muhammad Wa'ala Sayyidina Muhammad Allahumma Sali Mau bertanya Bagaimana Hukumnya Membeli telur Di peternakan Yang Dimana Belum tahu Isi dalamnya Telur itu Apakah Bisa dimasak Atau tidak Itu bagaimana Hukumnya Baik Terima kasih Alhamdulillah Alhamdulillah Apa Namanya Saudara-saudara Kita Ini Memang Luar biasa Karena Apa Namanya Keingin Tahuan Mereka Dalam Hukum Ini Memang Sangat Tinggi Dan Termasuk Saudara Kita Yang Pertanya Ini Sehingga Ketika Bertransaksi Itu Apakah Ini Boleh Atau Tidak Terus bagaimana Kita kan Tidak tahu Isinya Ini Mirip juga Ketika kita Beli Salak Tidak tahu Isinya Seperti apa Kita beli Semangka Juga Tidak tahu Isinya Apa Merah Putih Atau Merah Putih Kita Tidak tahu Juga Isinya Seperti Apa Nah Kalau Di dalam Viki Itu Barangkali Nanti Yang Pernanya Ini Perlu Juga Apa Namanya Mengikuti Kajian Buya Yahya Di apa namanya Kajian Matis Al-Hikam Itu bisa dilihat di ABTV itu ada Apa namanya kajian sebelum Al-Hikam Adalah Fikih melalui kitab Matan Abis Uja Atau Matan Takrib terkenalnya Dengan Matan Abis Uja Itu disitu juga diterangkan tentang Dari Ibadah kemudian Mu'amalat Sekarang sudah Apa namanya Mu'amalat sudah kelewat Sudah kelewat Sudah sampai bab apa ini Kemudian Itu namanya adalah Bab khiar Namanya khiar Khiar adalah Apa namanya Hak antara penjual atau pembeli Untuk meneruskan Akat atau membatalkannya Nah ini ada Tiga jenis khiar Pertama adalah khiar Majlis Yang kedua adalah khiar syarat Dan yang ketiga adalah khiar aib Apa itu khiar majlis? Khiar majlis adalah Selama di dalam majlis Antara penjual dan pembeli Sebelum mereka berpisah Masih dalam majlis itu Maka mereka punya Kesempatan Untuk meneruskan Atau membatalkan Akat Di situ Dan selama masih di Di matris tersebut Sehingga ketika Matrisnya sudah selesai Matris akat ya Matrisnya sudah selesai Maka Keduanya itu sudah Tidak punya pilihan lagi Artinya sudah Menjadi lazim Lazim itu sudah Tidak bisa dibatalkan Kecuai atas kerelaan Masing-masing Kalau selama masih di dalam majlis Maka ada namanya Khiar majlis Boleh jadi Boleh Enggak boleh Terus Boleh tidak Terus Nah Memang ada perbedaan Pendapat juga Yang dimaksud Khiar majlis Dan majlis itu Seperti apa Apakah yang dimaksud Majlis itu Selama mereka masih Tawar-menawar Nah ini sebagian Mengatakan demikian Apakah dimaksud Majlis itu adalah Tempat jual beli Sebelum Mereka Apa namanya Sebelum mereka Berpaling lah Dari jual beli tersebut Nah kalau tempat jual beli Misalkan kita di Tokonya Kang Irfan Misalkan Nah selama saya masih Di tokonya Kang Irfan Masih jual beli Belum berpaling pada Hal lain ya Sudah misalkan Berpaling pada hal lain itu Sudah Membicarakan tentang Misalkan Pindah ke Pembicaraan kemarin Majlis ini Gimana Berarti sudah Enggak Sudah Sudah berpaling Dari jual beli Sebagian lagi Ada yang Mengatakan Yang penting Sudah Apa namanya Sudah Berpisah Walaupun Sedikit lah Misalkan Satunya Berpindah Ke kanan Ini berpindah Ke kiri Misalkan Sekiranya Itu sudah Bukan majlis Bukan majlis jual beli lagi Semacam itu Ada juga Yang Majlis ya selama Masih Dalam suasana itu Artinya Mereka Belum Belum Ber Ganti Suasana lagi Selain suasana Jual beli Nah itu Khiar majlis ya Selama di majlis Di situ Punya Kesempatan untuk Meneruskan Atau membatalkan Akat Kemudian Ada namanya Khiar syarat Khiar syarat itu adalah Ketika Seseorang Jual beli Kemudian Memberikan syarat Tiga hari Nanti kita Lihat Tiga hari ini Apakah Ini jadi Atau tidak Disesuaikan Maka Tiga hari itu Adalah Masa yang cukup Untuk Menimbang Berpikir Dan seterusnya Tentang Objek Jual beli Atau barang Yang dijual Belikan tersebut Apakah akan Diteruskan Atau Tidak Nah ini Kalau memang Disyaratkan demikian Ya antara Penjual dan pembeli Sudah sepakat Disyaratkan Demikian Ya berarti Kalau misalkan Tidak jadi Ya harus Semuanya Relak Baik penjual Ataupun Pembeli Karena memang Sudah sepakat Untuk syarat Dan paling Lamanya Tiga hari Tidak boleh Disyaratkan Sampai satu bulan Nah Kalau dalam Rentang Syarat itu Pembeli sudah Memanfaatkan Barang tersebut Misalkan motor Sudah dinaikin Kemana-mana Sudah Ya itu Ada hitungannya sendiri Berarti dia Maka Tiga hari Maka Kesana kemarin Tiga hari Itu kalau Orang nyewa Berapa Umumnya Seperti itu Jadi Pemanfaatan Barangnya itu Juga dihitung Kalau sudah Dimanfaatkan Kalau barangnya Motor Dibawa dari Mana Dari Tokonya Dari dealernya Ke rumahnya Baru ditaruh Baru dua hari Tidak jadi Yang belum pernah dipakai Tidak ganti apa-apa Tapi kalau Sudah dipakai Kesana kemari Per kilo-kilometer Dibalikin lagi Harus ada Ganti ruginya Nah itu Hiar syarat Hiar syarat itu Kesepakatan Antara kedua belah pihak Kemudian Yang Ketiga adalah Hiar aib Nah Hiar aib itu Adalah Penjual atau pembeli Itu Berhak mengembalikan Barang Karena Adanya Cacat Adanya aib Pada barang tersebut Sehingga Cacat tersebut Menjadikan Fungsi Dari barang tersebut Berkurang Atau tidak berfungsi Sama sekali Maka Boleh dikembalikan Nah syaratnya adalah Bahwa aib tersebut Ada Sejak Sebelum Dibeli Ada Sejak Sebelum Sebelum Dibeli Jadi sebelum Sampai ke Pembeli itu Sudah ada aibnya Demikian Kalau misalkan Beli hewan Hewannya penyakitan Penyakitnya dari sana Bukan Dari sana sehat Di bawah ke kita Sakit Misalkan tidak dikasih makan Tiga hari Ya itu Memang kejadian Di kita Kejadiannya di sana Dia Selama di tope itu Tidak keurus Sehingga ketika kita beli itu Sakit Sudah sakit Sudah Balikin Karena memang itu Ada aib Atau Beli pulpen Pulpennya Tidak Apa namanya Tidak bisa Digunakan Untuk Nulis Misalkan Ya berarti aib Dipalikin lagi Semacam itu Nah Apa namanya Khiar aib ini Kan ada aib yang nampak Yang nampak Ada aib yang tidak nampak Kecuali dengan cara Membongkarnya Ya contohnya telur tadi itu Ya kan Kalau sampai rumah busuk bagaimana Kalau sampai rumah telurnya busuk Tapi biasanya kelihatan Dan ketika kita beli itu Ini juga apa namanya Bisa diangkatnya itu beda gitu Kemudian kadang baunya juga sudah Menyengat gitu Kalau sudah busuk Sudah rusak Semacam itu Jadi Kalau sampai rumah Ternyata Mau dikoreng Waduh Ternyata Sudah Basi sudah busuk Sudah tidak bisa Dimasak Berarti itu ada aib Namanya Maka bisa disampaikan kepada penjualnya Segera Jangan Tahu aibnya sekarang Ngasih taunya seminggu lagi Nah itu Apa namanya Nanti bisa saja Yang penjualnya tidak terima Maka segera Ketika ada aib Segera langsung dikabari Sekarang kan ada whatsapp Ada telepon Ada apa Bisa dikabari segera Ada aib Maka kalau ada aib Boleh dikembalikan Nah sama seperti tadi Kalau Misalkan telor Sekilo nih Yang busuk satu Yang dikembalikan satu lah Masa Yang lain sudah digoreng Minta diganti sekilo lagi Nggak mungkin Maka yang diganti satu saja Itu yang Yang busuk itu Apa namanya Berarti ini Jual belinya Nggak dibatalkan Nah kalau misalkan Mau dibatalkan yang satu ini Oh busuk Saya nggak mau Uangnya balikin Yang dibalikin Satu telor aja Uang satu telor Nggak bisa satu kilo Minta Uang satu kilo yang lain Sudah dimasak semua Tinggal satu telor aja Masa uangnya Minta dibalikin Satu kilo Yang dibalikin satu telor saja Apa namanya Uang satu Satu telor tadi Artinya adalah Bahwa Terkait hal ini Jual beli barang Yang tidak nampak itu Memang Seperti itu adanya Maka itu adalah Sah Tapi ada Khiar nanti Kalau ternyata Di rumah ada aib Nah Beda Kalau barang Bisa kelihatan Bisa ini Tapi nggak diteliti Nggak dilihat Contohnya misalkan Beli kelas Ya kan Kita beli kelas Sengaja nih Kelasnya dikardusin Disolasi Nggak boleh dibuka Nggak boleh dilihat Nggak boleh sama sekali Dilihat Pokoknya Kelasnya utuh Terserah Cantik terserah Jelek terserah Kompel-kompel Atau apa namanya Retak-retak Terserah Nah itu Beda lagi Maka bahkan Kalau Barang yang bisa Dilihat Tapi tidak boleh Dilihat Itu seperti Sebagian mengatakan Peribahasa Beli kucing dalam karung Artinya Nggak kelihatan Warnanya apa Bulunya Indah Nah ini Yang seperti itu Kalau dalam Masa kita Nggak sah Nggak kelihatan Yang Barang-barang Bisa dilihat Tapi nggak Diperlihatkan Maka nggak sah Seperti itu Diumpetin Ya kalau Telur kan Nggak mungkin Coba dulu Telurnya seperti apa Dibuka Sampai rumah Gimana bawahnya Itu Pecahin semua Satu Satu kilo Nggak mungkin Maka Satu kilo itu Dibawa pulang Baru Dilihat Mana yang busuk Mana yang nggak Ya insya Allah Dimasak Ternyata nggak busuk Kalau ada yang busuk Dikembalikan Semacam itu Jadi itu Semacam itu Jadi jual belinya Tetap sah Termasuk semangka Masih pulet Nggak tahu isinya Seperti apa Kalau ternyata Nggak bisa dimakan Karena mentah Ya dibalikin Termasuk juga Apa namanya Kayak Makanan Yang dipungkus ya Kalau makanan Biasanya itu Rata-rata Belum dipungkus Nanti kalau dibeli Dipungkus dulu Tapi kan ada Makan yang sudah Pak-pakan Sudah dipungkus Nah itu juga Kalau ada Aibnya bisa Dibalikin Karena kalau Pungkusnya sudah Dibuka nih Plastiknya Sudah disobek Wah dia Sulit lagi Orangnya tuh Karena itu Dari pabriknya Begitu Misalkan beli Kue atau apa Itu plastiknya Minta disobek dulu Ini kuenya Seperti apa nih Orangnya Nggak mau Kalau sampai rumah Sudah Apa namanya Bahasi Sudah nggak bisa dimakan Kuenya Ya balikin lagi Namanya Khiar Aib Ada namanya Khiar Aib Jadi kita Ketika jual beli Tidak perlu Mempersulit diri sendiri Tidak perlu kita Wah ini telurnya Nanti jangan-jangan Nanti jangan-jangan Dan seterusnya Maka Di dalam Viki Islam Ada namanya Bab khiar Yaitu Kesempatan Untuk memilih Melanjutkan Atau tidak Melanjutkan Jual belinya Termasuk tadi Namanya Khiar Aib Kalau ada cacat Boleh dikembalikan Dan kalau barang-barang Yang memang tidak bisa Dibuka di tempat Tidak bisa diketahui di tempat Maka ketika Diketahuinya di rumah Ya di Dikembalikan Atau di Apa namanya Diberitahukan Segera Setelah kita mengetahui Bahwa disitu ada Ada cacat Kurang lebihnya Demikian jawabannya Wallahu'alam Biswa Baik Terima kasih Ustaz atas jawabannya Dan untuk sahabatku yang bertanya Semoga bisa mencerahkan ya Dan Ustaz Sudah Kita sudah berada di Penghujung acara Sudah saatnya Untuk menyampaikan Kesimpulan Dan dikutupi dengan Doa kaburkan Tepat Alhamdulillah Alhamdulillah Kita sampai pada Penghujung acara Yang sudah kita baca ya Hari ini Adalah Terkait Syarat Barang yang diwakafkan Kesimpulannya adalah bahwa Barang yang diwakafkan Harus berupa Barang Yang tertentu Yang dimiliki Dan bisa dipindah Dipindah tangankan Atau dipindahkan Kepemilikannya Kemudian bermanfaat Dan manfaatnya tidak Dengan menghabiskan Barangnya Kemudian Manfaat tersebut Juga manfaat yang Mubah Minimal Atau sunnah Atau wajib Kemudian Manfaat tersebut Juga manfaat Yang maksud Artinya manfaat Yang memang Wajar Bahwa Barang itu Dimanfaatkan Untuk itu Bukan untuk Kemanfaatan Yang 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 lain Atau kemanfaatan Yang tidak lazim Kemanfaatan yang lazim Kalau rumah Untuk ditempati Kalau Masjid Tempat Untuk sholat Untuk ibadah Untuk zikir Matrasah Untuk Apa namanya Untuk pendidikan Dan seterusnya Ini saja Terkait dengan Syarat Moukuf Syarat Syarat Yang sudah Dibakukkan Semoga Ilmu Yang kita Belajari Bermanfaat Sehingga Kita Bisa Mengamalkannya Dan mendapatkan Pahala Dan mendapatkan Keistikomahan Keistikomahan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga Kita Terus-menerus Menjadi pribadi Yang lebih baik Yang lebih baik Hingga Kelak Allah Subhanahu wa ta'ala Menjabut Nyawa kita Setelah Umur panjang Dalam keadaan Sihatullah Afiat Dan dalam Kebaikan Dan setelah Mengucapkan Kalimat agung La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ala hadini Wa kuluniyatin Saliha Wa alam nabi Sallallahu alaihi wasallihun Wa ilaha Dari nabi Mustafa Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan Semoga Allah memberikan kemampuan Kepada kita semua untuk bisa memahaminnya Dengan baik dan benar dan semoga kita bisa Mengambil manfaat darinya Terima kasih juga untuk rekan-rekan Radio KU Network yang sudah merilai acara Kondimusyarah di kesempatan pagi hari ini Ada Radio KU 104,8 FM Kuningan Radio KU 92,4 FM Majalengka Radio KU 104,7 FM Batam Radio KU 189 AM Bogor Radio KU 88,0 FM Kuboria Pontianak Radio KU 89,6 FM Purbalingka Radio KU 87,6 FM Braukal Tim Radio KU 106,3 KC Gemartapura Dan Radio KU 93,6 AC Besar Semoga Allah membalas kebaikan Anda semuanya Yang sudah merilai acara ini Dengan sebaik-baiknya balasan Amin, amin, nyara, amin Kemenang jawabkan terima kasih juga untuk sahabatku Atas kebersamaannya Baik Anda yang mendengarkan melalui audio frekuensi Audio streaming atau Facebook streaming Di Radio KU Cirebon Kami mohon maaf atas segala kekurangannya Kami juga mohon maaf atas pertanyaan-pertanyaan Yang belum terjawab ya Insya Allah akan dijawab di Ekonomi Syariah pertemuan selanjutnya Baik, kita tutup kebersamaan kita Dengan doa kebaratan majlis Subhanakallahumma bihamtika Ashadu anla ila ila anta astaghfirullah wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh